Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasailu ala umurid dunia wad din Wa ala alihi wa sahihi ajma'in Amma ba'du Allahumma sallallahu ala sayyidina muhammad Baik Kita absen terlebih dahulu Untuk mata kuliah Pendidikan dan pengeliharaan Anak usia dini ya Juala Fatma Tiwi hadir Munira hadir juga Sapna hadir Ruhul Fajriyah hadir Jasniyati hadir ya Filiana Sofia hadir Terus Dara Firdawi hadir juga ya Oke Dara Firdawi hadir Mia Audinasari Elvi Surtina Putri Mas Yuyu ada? Oke ada Baik Nah hari ini kan Kita akan memulai mata kuliah kita Yang akan dipresentasikan oleh Mia Mia Audinasari ya Nah baik Materinya itu hari ini adalah tentang bagaimana peran media dalam mendidik anak Nah Mia ini akan melihat studi kasusnya itu di Banda Aceh Di kota Banda Aceh Baik Sambil menunggu Mia Untuk Presentasikan materinya hari ini ya Kita akan Sedikit menjelaskan kepada mahasiswa sekalian Apa itu yang dimaksud dengan media ya Media itu yang artinya adalah Apa namanya Ada enam arti bisa dimaknai ya Bisa dimaknai ada enam artinya ya Sebentar Ini ada sedikit ini Yaitu sebuah homonim Karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan Yang sama Tetapi maknanya berbeda Jadi Media dalam kelas nominal Itu Atau kata benda Jadi media itu sebuah Kata benda Sehingga Media berapa-apa menyatakan nama dari seorang tempat Atau semua benda Dan segala yang dibendakan Nah itu makna media ya Kemudian Jadi media itu Kata-kata media itu Terdapat Ada beberapa Dua kosa kata yang ini ya Jadi ada media cetak Media elektronik Yang kedua Media film Media masa Yang ketiga Yang kelima Media pendidikan Yang keenam Media periklanan Kata benda untuk media itu Yang pertama Dimanai sebagai sebuah alat Nah alat untuk Membantu Seseorang ya Atau membantu manusia Yang kedua Alat itu dimanai sebagai Sarana komunikasi Ya Sarana komunikasi Seperti Koran Nah Seperti koran Kemudian Majalah Radio Televisi Film Poster Dan spandu Nah itu yang disebut dengan Sarananya ya Kemudian yang ketiga Makna dari media itu Terletak diantara Dua pihak ya Contohnya Seperti Kalau di pulau Jawa itu Ada media wayang Untuk menyampaikan Nilai-nilai Islam Ya Jadi Di dalam wayang itu Diperankan Sehingga anak-anak Bisa melihat Apa yang didalangkan Dari Wayang tersebut Apa intinya Ya Kemudian yang keempat Itu mengandung Protein Nah kemudian Yang kelima itu Media itu Sebagai perantara Dan yang keenam itu Disebut dengan Penghubung Ya Oke bagus Ya terima kasih Kemudian Media cita Nah media cita Itu adalah Sebuah Sarana Media Yang Diterbitkan Secara berkala Nah seperti Surat kabar Majalah Nah kalau di Aceh Sendiri ada Surat kabar Namanya Harian Ini bukan harian Terambi Indonesia Ada harian Aceh Ada Masya Allah Ada Prohaba Ya Prohaba Ya ada Di 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 cetak Kemudian ada Media elektronik Media elektronik Itu Sarana media Masa Yang menggunakan Alat-alat Elektronik Mederan Seperti radio Televisi Dan film Kemudian ada Media film Nah Media film Ini merupakan Sebuah sarana Masa Yang disiarkan dengan Menggunakan Peralatan film Ada bisa Proyektor Atau layak Kemudian ada juga Alat rum hubung Berupa film Ya Kemudian yang ketiga Ada media masa Penjelasannya Jadi media masa itu Adalah sebuah sarana Seluruh resmi Komunikasi Untuk menyebarkan Berita Dan Pesan kepada Masyarakat Ya Kemudian ada Media pendidikan Nah Media pendidikan itu Alat bahan Yang gunakan Dalam proses Pengajaran Dan pembelajaran Yang keselanjutnya Ada media periklanan Jadi Kita dapat menyimpulkan Bahwa Media itu adalah Sebuah alat Ya Sebuah alat Artinya apa Artinya adalah Alat Sarana Komunikasi Untuk Memahamkan Seorang anak Memahamkan Seseorang Akan Apa Yang akan Disampaikan Ya Contoh dari media itu Ada koran Majalah Radio Televisi Film Poster Spandu Kemudian ada juga Sekarang medianya itu Media Seperti Facebook Whatsapp Terus TikTok Nah itu media juga Bisa Diharapkan Apalagi musim Corona COVID-19 ini Ya Corona Virus ini 2019 Itu kan Menggunakan Banyak media Yang harus Dikuasai oleh Guru Salon guru Ataupun Anak-anak Untuk Memanfaatkan Pendidikan Karena Sudah dari Bulan Maret Kemarin Sekolah Diliburkan Anak-anak Belajar secara Daring Ada juga Yang belajar Secara online Sehingga Memerlukan Sebuah media Coba anda Bayangkan Ketika Sebuah media Seperti HP ini Tidak ada Tidak ada Alatnya Jadi Mau Belajar Seperti apa Nah Jadi Media itu Sangat Penting Jadi Bagaimana Mahasiswa sekalian Sudah paham Apa arti Dari media Saya ulang Sekali lagi Kesimpulan Dari media Adalah Media itu Adalah Sebuah Alat Artinya Media Alat Sarana Komunikasi Untuk Memudahkan Seseorang Oke Baik Kemudian Kita akan Melihat Lagi Selanjutnya Apa sih Fungsi Dari Media Jadi Di slide Selanjutnya Atau Di video Selanjutnya Kita akan Mempelajari Fungsi Peran Media Bagi Anak Usia Di Dini Baik Demikian Dulu Video Yang Pertama Nantikan Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari 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 Dari